Orang tua mana yang tidak bangga saat anak-anak mereka menunjukkan bakat yang luar biasa, terlebih di usia yang masih sangat belia. Ya, itu pula yang dirasakan oleh Chris Dayanti dan juga Ashanti terhadap putri mereka Amora Lemos dan Archie Hermansia. Beberapa hari lalu pun, Amora sukses membuat terpukau seluruh penonton di Istora Senayan saat berdua dengan sang Mimi di panggung yang megah. Momen penampilan Amora yang dielulukan oleh banyak orang itu bahkan sampai menjadi perbincangan dan viral di jagad maya. Lantas seperti apa kebahagiaan dan rasa bangga Chris Dayanti melihat Amora kini tumbuh semakin berbakat mengikuti jejaknya sebagai penyanyi. Lalu seperti apa pula cara Chris Dayanti mengasah dan mendukung bakat Amora yang bahkan sudah belajar piano sejak umur 4 tahun tersebut. Di sisi lain, tak hanya Amora, Archie pun juga sukses menjadi trending maker dalam setiap penampilannya sebagai seorang penyanyi. Ia pun bahkan akan berangkat ke Amerika Serikat untuk mengikuti sebuah festival internasional. Lantas seperti apa kebanggaan yang menyelimuti hati Ashanti dan Anang Hermansia melihat Archie yang kini tumbuh mengikuti jejak mereka. Pemirsa bersama Intense Investigasi kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Pemirsa Intense Investigasi Pepata buat jatuh tak jauh dari pohonnya, rupanya mewujud indah dalam ikatan ibu dan anak antara diva tanah air Chris Dayanti dengan putrinya Amora Lemos. Hal itu terbukti saat beberapa hari lalu, keduanya pun sukses membuat para penonton di Istora Senayan berdecah kagum atas duet mereka. Meski mengaku sempat merasa panik ketika menyanyi di hadapan begitu banyak penonton, namun nyatanya Amora pun sukses menyihir semua orang dengan kemerduan suaranya hingga mengeluh-ngeluhkan nama Amora. Sontak saja, hal ini pun menyisipkan momen penuh kehebohan. Pasalnya, tidak hanya membuat kade terkejut haru, tapi momen Amora diserukan oleh para penonton di atas panggung itu pun menjadi viral di jagad maya. Lantas seperti apa perasaan seorang Chris Dayanti sebagai seorang diva tanah air ketika melihat Amora kini perlahan semakin melangkah maju, mengikuti jejaknya sebagai penyanyi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Amora! 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 Oh itu dia, surprise di saya pun terharu itu satu, karena ya mungkin waktu usia saya seperti dia, ruangannya gak seperti ini, kesempatannya gak seperti ini, sound systemnya gak seperti ini. Jadi saya bilang, ini kamu beruntung. Perasaannya Amora gimana? Amora-Amora happy? Jadi happy, habis itu banyak orang, tapi kalau melayang orang aku jadi kayak suaranya kencangan habis itu kayak... Kayak apa, panik gitu ya? Iya. Pertama kali aku yang banyak orang gitu, jadi aku masih agak kayak takut gitu senang suaranya. Habis itu, tapi kan aku juga senang soalnya banyak yang support aku. Tak hanya di atas panggung mega tersebut, bakat Amora dalam bernyanyi yang kerap ia tampilkan lewat jejaring media sosial juga menuai pujian dari warganet hingga selebriti tanah air. Bahkan Amora pun disebut-sebut semakin mantap mengikuti jejak sang ibu sebagai diva dalam dunia musik Indonesia. Di usianya yang masih belia, bahkan Amora pun sudah sering mendapatkan tawaran bernyanyi di event besar. Salah satunya dalam acara kemarin yang juga menampilkan banyak musisi ternama lainnya. Melihat sang putri kini semakin berbakat dalam bidang yang juga ditekuninya, membuat Chris Dayanti pun juga merasa terharu sekaligus bangga. Bahkan penampilan Amora dengan suara emasnya yang khas itu, sampai membuatnya merinding saat menyaksikannya. 2. 7. Tersama-tersama asto. Tersama-tersama Kekasih yang semuanya mendukung ya tentunya kemampuannya dia tidak didukung oleh sound system yang hebat terus penonton yang luar biasa lighting yang business juga gak mungkin dia kan pasti punya apa ya langsung semangatnya penyanyi itu gitu tapi aku maksudnya takutnya out of tune gitu penyanyi ya, out of tune yang dikawalikan benar kalau maminya takut lupa lirik hahaha kalau penyanyi Amora takut out of tune, hebat-hebat wah hebat tuh Amora tuh, udah bisa stage manage ya itu berarti gak sekolahnya mesti memang ya itulah jam terbang ya mudah-mudahan kalau warna vokal Amora memang unik ya karena dia referensi musiknya di era-era jaman sekarang ini bikin dia punya tim bersuara low yang lebih kuat saya juga belum tentu bisa nyanyi seperti jenis vokalnya dia karena memang dia dari pagi bangun tidur aja udah bersenandung bahkan susternya lagi ngeramasin rambutnya aja di nyanyiin gitu jadi saya pikir dalam hal positif anak ini sudah bisa memberikan ketenangan hati jadi saya doakan mudah-mudahan dia akademisnya baik ya seperti yang disitakan ayah papanya untuk dadinya untuk dia bisa jadi dokter tapi kita imbangi dengan seni supaya dia lebih punya karakter yang luas bisa menyembuhkan kalau dia sedih dengan bernyanyi bisa menghibur diri dan juga teman-teman dan lingkungannya jadi saya rasa kita orang tua hanya bisa memberikan dukungan dan doa ya disebut-sebut sebagai calon penerus Sang Mimi sebagai diva musik tanah air seperti apa cara Chris Dayanti mengasah dan juga mendukung bakat Amora yang bahkan sudah belajar piano sejak umur 4 tahun tersebut Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini di usianya yang masih sangat belia Amora Amora selain tumbuh dengan pintar dan juga mengemaskan namun auranya sebagai seorang bintang pun semakin terpancar dan dibalik suaranya yang begitu merdu dan juga khas Amora pun dikenal pula mahir melafalkan lirik dalam berbagai bahasa bukan serta-merta bakat yang menurun dari ibunya pencapaian Amora dalam bidang tarik suara ternyata tidak lepas dari kerja kerasnya Ya, sejak umur 4 tahun Amora memang sudah berlatih vokal dan juga piano dibawah bimbingan seorang guru khusus dan hingga kini masih terus mengembangkan bakatnya tersebut Sebagai orang tua, KD pun juga merasakan suka cita yang begitu dalam ketika melihat Amora mulai menapaki dan meneruskan jalur dirinya untuk menjadi seorang penyanyi Terlebih, Amora memang sangat mencintai dunia tarik suara tanpa paksaan dari siapapun Karena itulah dengan segenap curahan perhatian ia pun mendukung sang putri Ya itulah konsisten berlatih akhirnya ya dia mungkin latihan pendengarannya juga bagus kan Akhirnya dia bisa mendengar lagu-lagu mana sih yang cocok buat suaranya dia Jadi dia pilih sendiri seperti lagu Heather itu terus lagu-lagu lain yang cocok sama timber vokalnya dia Dia keluar aja begitu natural gitu, viewernya bisa jutaan untuk nonton Saya bilang Amora don't stop, karena don't stop until you win Artinya bukan memenangkan apa yang dia ingin capai Tapi dia bisa punya satu hal yang orang bilang talented Orang kan bilang multi-talented Kalau zamannya generasi XY ini udah bukan multi-talented lagi Mungkin jadi dokter, jadi chef, jadi ini Jadi dia bisa lebih punya banyak keahlian nantinya kalau dia pelajari dari sekarang Makanya gak boleh sombong Amora terus latihan Saya disini berterima kasih kepada Mbak Titi DJ sama Mama Ruth sana ya Cuma dua orang itu yang nyuruh saya untuk meles vokalkan Amora secara serius Selain bernyanyi, Amora juga ternyata memiliki bakat yang tidak kalah memukau dalam bermain musik Yakni piano Kepada tim Intense Investigasi Amora pun membagikan momennya Setengah memainkan alunan merdu, bakatnya yang multi-talenta tersebut Bakat Amora yang sangat menonjol di bidang tarik suara Bahkan turut menyematkan pujian dari guru les vokalnya Menurutnya, Amora menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan Hingga kini akhirnya kemampuannya semakin terasa dan disukai oleh banyak orang Mbak Titi DJ muncul. Lalu dia ada bunuh mukalnya juga yang datang, cuman memang cukup lama ditinggal 10 hari, jadi dia punya tanggung jawab. Sampai last minute, minta request, mana materi latihannya itu dia yang semangat. Kalau Amora dulu, waktu masih umur 4 tahun sampai 6 tahun, emang dia, karena dia masih kecil ya, jadi masih, mungkin masih harus mut-mutan gitu dan pasti lebih main-main latihannya gitu, cuman pas udah belakangan ini, udah 2 tahun belakangan ini, dia pasti lebih serius dan dia salah satu murid saya yang bener-bener penurut, yang bener-bener dia mengikuti arahan banget karakter Amora tuh baru ketahuan sekarang ini ya karakternya karakternya sih dia tuh sebetulnya lebih ngesol gitu ya, jadi lebih jazz, jessy gitu Amora tuh lebih bagus ya nyanyiin lagu jessy, cuman bukan berarti dia gak bagus nyanyi lagu pop gitu, tetapi karakternya menjurus di sisi lain tidak hanya Amora Arshi pun juga sukses menjadi trending maker dalam setiap penampilannya sebagai seorang penyanyi bahkan ia akan berangkat ke Amerika Serikat untuk mengikuti sebuah festival internasional lantas seperti apa kebanggaan yang menyelimuti hati Ashanti dan anak Hermansyah ketika melihat Arshi yang kini tumbuh mengikuti jejak mereka Pemirsa Intense Investigasi jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel youtube ini Halo saya Jiko Jeriko saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari Senin sampai Sabtu jangan lupa like, share, dan subscribe Tidak berbeda jauh dengan Amora Arshi juga tidak kalah menuai pujian atas bakatnya di bidang tarik suara pasca kerap menjadi trending di jejaring media sosial Putri Ashanti dan anak Hermansyah itu pun seolah semakin menunjukkan eksistensinya dan juga bakatnya sebagai penyanyi profesional bahkan memulai gebrakan baru untuk Go International Ya, Arshi akan segera mengikuti festival bernyanyi tingkat internasional di Amerika Serikat pada bulan Juli 2022 mendatang berbagai persiapan pun telah dilakukan Arshi untuk penampilannya salah satunya berlatih keras untuk mengasah kemampuannya dalam bernyanyi Saking antusiasnya Arshi pun bahkan berlatih selama tiga kali seminggu selama dua jam setiap sesinya Ya, Arshi kan sudah mau berangkat dikit ikut festival di Amerika nanti dia mulai rekaman-rekaman Ya lah, namanya orang tua kan pasti bangga ya kalau anaknya berhasil gitu Jadi, ya kita support semua anak-anak kita tempat-tempatnya apa yang terbaik apa yang mereka lakukan kita pasti support Tengah itulah keluarga Iya, karena dia enjoy dari umur dua tahun Arshi itu kan nyanyi, udah tampil aku lagi show dia selalu ikut gitu kan jadi dia kayak... kayak apa ya... kayak punya... satu hal yang memang udah sering dia lihat dia lakukan dan sekarang dia telahkan gitu di combine abis les, main-main supaya dia juga gak terlalu jenuh karena dia las nyanyi aja se-dua jam selinggu tiga kali nah bayangin tuh aku sampai, Arshi jangan deh, mendingan menurut Bunda sekali aja enggak Bunda dia anaknya tuh kayak enggak aku harus bisa gitu aku tapi selalu bilang, Arshi mau kalah atau menang Bunda gak ada masalah yang penting Arshi mengikuti prosesnya Arshi mengusahakan yang terbaik Arshi emang suka nyanyi Bukan yang apa dia di koloknya? Arshi biasa... nyanyi... nyanyi... yaa... nyanyi apa lupa? enggak kalau udah nyanyi kalau udah nyanyi perasaannya tuh kayak udah seneng udah lega Arshi pengen banget jadi penyanyi Sebagai orang tua Ashanti dan Anang Hermansyah tentu merasa sangat bangga dengan perkembangan putri tercintanya itu bagi mereka bukanlah hasil atau kemenangan namun proses untuk Arshi menimba pengalaman sebagai penyanyi lebih berharga untuk karirnya di masa depan Anang dan Ashanti juga berharap jika sang putri selalu giat berlatih dan percaya diri dan menunjukkan kemampuannya bernyanyi dengan segenap jiwa raganya dan yang paling penting Arshi melakukannya dengan penuh sukacita dari dalam hatinya ya mudah-mudahan dia terus getol latihan tapi siap untuk melaruh sekarang? ya udah mulai kan? udah mulai udah siap dia jadi penyanyi lagi di persiapan tiap hari latihan bulan Juni apa Juli? kayaknya jiwa dia emang udah penyanyi ya gitu aku bilang aduh beruntung Arshi dari kecil gini udah bisa dapet support dari orang tua dari keluarga dulu kita mau nyanyi kayaknya kan kalo aku pribadi ya pengen banget nyanyi dimulai dari SMP SMA sih pasti udah waduh aku nyanyi juga SMA aja gak bener bisa dimarahin sama papaku sampe gede kan gak jadi penyanyi akhirnya baru udah telat lah gitu tapi kalo dimulai dari Arshi tuh bisa kuat, bisa hebat doain semoga ya mau menang mau engga yang penting Arshi sudah bangga bisa merepresent diri dia di ajang yang lumayan luar biasa ya di WKOPA itu udah mudah-mudahan dia bisa dapat prestasi tambahan buat dia achievement baru buat dia dan semua dia bisa ngikutin prosesnya tuh mau kalah mau menang mau apa tapi kan dia ngikutin prosesnya jadi dia tau bahwa gak mudah perjuangan tuh akan berat dan lain-lain lah gitu ya kita berdoa lah sebagai orang tua semoga dia bisa kuat mentalnya demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu tayang 3 kali sehari yaitu pada pukul 11 siang 3 sore dan 7 malam hanya di YouTube channel dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax